1 persatu penumpang bus PO Surung Rayu yang tergurungi Jalan Raya Jurugulung ke Jamatan Balai Rejo Madiun dikeluarkan dari dalam bus pada selasa pagi. Beberapa orang penumpang terluka dan dilarikan ke rumah sakit daerah Jaruban. Kamit Gakumsat Lantas Pores Madiun menyatakan, kecelakaan bus jurusan Yogyakarta-Surabaya yang mengangkut 40 penumpang ini terjadi akibatulah sopir yang ugal-ugalan. Saat melintas dari Bandiun menuju Surabaya, bus yang melaju kencang ini mencoba menyalip kendaraan lain, tetapi di saat bersamaan muncul truk dari arah berlawanan. Di depan kendaraan tersebut ada truk, kemudian setelah ada truk itu dia banting ke kiri, kemudian setelah banting ke kiri ada kendaraan sepeda motor di situ, kemudian dibanting ke sebelah kanan, akhirnya bus tersebut terhubung. Karena kaget, sopir langsung banting ke mudi ke arah kiri. Namun sebuah sepeda motor melaju di samping kiri bus dan membuat sopir kembali banting ke mudi ke arah kanan, sehingga bus oleng dan terguling. Sedikitnya ada 19 korban termasuk awak bus masih dirawat di RS UD Jaruban, Madiun. Seorang pengendara motor tewas seketika di lokasi kejadian jalan Kenjeran Surabaya Selasa Siang setelah terlindas truk Pertamina muatan LPG. Korban MW, 17 tahun yang diketahui seorang anak kondok pesantren, mendarai motor dan berusaha mendahului sebuah mobil bak terbuka. Namun naas, sepir motor tersenggol, korban pun terpental dan masuk ke dalam kolong ban truk. Korban tewas terjepit di antara roda belakang truk. Masuk roda 2 mendahului mobil bak terbuka, ternyata dia bentur, terpental. Mobil bak terbuka, kemudian jatuh kanan diterima sama mobilnya yang kita jatuh. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum dokter Sutomo, sementara barang bukti motor korban dan truk beserta sopir diamankan di unit lakalantas Polrestabes Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia